Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langkah Hartarto memastikan sistem logistik merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan implementasi National Logistics Ecosystem sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Menurut Air Langkah, berdasarkan hasil evaluasi implementasi ini menunjukkan bahwa beberapa penerapan rencana aksi NLE memberikan dampak yang positif seperti single submission pabean karantina yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37%. Tidak hanya itu, single submission pabean karantina juga menghemat biaya sebesar 33,48% atau mencapai 191,32 miliar rupiah. Kedepan, Air Langkah terus mendolong kolaborasi antar stakeholder agar penguatan logistik dan rantai pasok nasional tidak terbatas hanya pada integrasi sistem, namun juga infrastruktur dan sumber daya manusia. Implementasi nasional logistik ekosistem menjadi penting, antara lain tentu dengan SSM pada NLE sehingga sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi nasional. Dan saya mendukung target implementasi NLE yang diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara untuk tahun 2020.